Ratsan warga Kota Koba pada Sabtu pagi 22 April 2023 memadati halaman kantor Bupati Bangka Tengah untuk mengikuti sholat id bersama Bupati Bangka Tengah. Memuntum ini digunakan Bupati Bangka Tengah Al Gafrahman untuk halal bihalal atau silaturahmi bersama masyarakatnya usai ibadah sholat idul fitri. Ratsan warga Kota Koba Sabtu pagi 22 April 2023 memadati halaman kantor Bupati Bangka Tengah untuk mengikuti sholat id bersama Bupati Bangka Tengah. Pantauan di lokasi pelaksanaan sholat id di halaman kantor Bupati berlangsung jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Selain masyarakat, pada pelaksanaan sholat id ini tampak hadir Bupati Bangka Tengah Al Gafrahman, Kapolres Bangka Tengah, dan juga para kepala OPD yang ada di lingkungan Pemkap Bangka Tengah. Al Gafrahrahman mengajak masyarakatnya untuk menjadikan momentum Hari Raya Idul Fitri menjadi momen saling memaafkan dan saling mencintai di mana seluruh masyarakat Kabupaten Bangka Tengah merupakan satu keluarga besar yang saling menjaga. Selain itu, momentum ini juga menjadi awal yang baik bagi semua pihak untuk berubah ke arah lebih baik dari sebelumnya. Di momentum ini tadi saya sampaikan, kita saling memaafkan, saling memberikan perhatian, saling mencintai antara sesama kita, dan tentu kita semua masyarakat yang ada di Pulau Bangka Tengah ini adalah kita adalah saudara besar yang saling ingin toleransi, saling menjaga, dan kita bangun Bangka Tengah ini ke depan lebih baik. Dan momentum Ramadan tadi sebulan penuh kita jalankan, kita jadikan awal yang baik untuk yang lebih baik di hadapan Allah SWT. Dan bagi teman-teman yang menjalani kegiatan hari ini, untuk berhati-hati di jalan, tetap jaga pelalu lintas, tetap menghormati peraturan, dan kita saling memaafkan pada hari ini. Usai pelaksanaan Salat Id, Al Gafri, beserta istri, menyapa seluruh jamaah yang hadir, untuk saling bersalaman dan bermaaf-maafan. Terpantau Al Gafri, beserta istri, turut membagikan bingkisan kepada para jamaah untuk berbagi kebahagiaan saat lebaran. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, INews, melaporkan.